Menurut saya event 30 days at sea ini putus pengerja karena kalau kita lihat laut sering terjadikan masalah-masalah sampah, masalah-masalah perusahaan dengan apa lagi kita-kita yang memang terjun langsung ke daerah-daerah diving, daerah-daerah konservasi laut sering dengar-dengar cerita. Di sana ada salah satu kisah satu-satu orang yang dulunya dia merusak karang, akhirnya dia sadar dan sekarang jadi kayak Robin Hood-nya gitu, jadi sekarang dia punya sekolah alam yang mengajari anak-anak sempat untuk bagaimana memproteksi daerah mereka karena itu seperti hidupan mereka di tempat sayang yang datang. Harusnya kalau hal-hal ini bisa dilakukan dan didungung dengan event-event seperti ini akan lebih fokus ke depannya lagi dan mudah-mudahan dengan event-event seperti ini masyarakat juga sadar bagaimana cara menjaga laut, bagaimana cara berkomitmen, berkomitmen, berkontribusi buat kelangsungan lingkungan itu seperti apa-apa. Satu pesan yang mungkin buat teman-teman di luar sana, bumi akan memenuhi kebutuhan semua manusia tapi tidak untuk satu orang yang serang.